Kita semuanya, ada si yang berlaku, jangan lakati, pasal reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi pentingnya wawasan kebangsaan. Angkota dari Fransi Partai Nasdem Dapil Malang Raya melakukan sosialisasi tentang optimalisasi peran media guna mengembangkan wawasan kebangsaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Bojanapuri, Kepanjen, Kabupaten Malang pada Senin sore 22 Agustus 2022 dengan diikuti berbagai elemen masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk membangun masyarakat agar lebih bijak dalam bersosial media untuk mengembangkan wawasan kebangsaan. Dengan menggunakan media sosial secara positif diharapkan bisa membangun karakter diri sendiri maupun karakter bangsa. Saat ini banyak informasi dan pengaruh yang ingin memecah pelabangsa Indonesia dengan menggunakan media secara positif bisa menjadi wadah untuk menjaga Indonesia dari semua sisi baik dari sisi pendidikan, kesehatan, kebudayaan maupun dari sisi yang lainnya. Anggota DPR di Fransi Nasdem Jaju Rendra Kresna media merupakan ajang komunikasi antar generasi agar bisa saling menguatkan untuk menjaga dan membangun bangsa. Media itu kan wadah. Dari wadah ini yang sekarang ini ya kita manfaatkan dengan media yang teknologi yang ini bagaimana kita ini tetap kompak, tetap bersatu menjaga Indonesia. Wah, cinta dan bangga kita jadi orang Indonesia itu juga makin tinggi. Tidak makin luntur karena di luar gempuran pengaruh yang gak begini. Yang ketiga, kita menjaga dengan media itu adalah tempat bagaimana kita itu bisa menjaga Indonesia dari semua sisi. Sisi pendidikannya, kesehatannya, budayanya, dan semuanya, kerugunannya. Kita berharap seperti itu. Yang kita sasar bagaimana anak-anak nanti generasi muda ini, termasuk kita yang wis, tua, ekro, to, kaptek, ini juga tetap bahwa media itu merupakan wadah kita. Komunikasi saling menguatkan antara yang tua sama yang muda bagaimana tetap menjaga Indonesia. Intinya hanya itu. Politisi dari Partai Nasdem berharap dengan berjalannya waktu, masyarakat bisa bertambah pandai dan bijak setiap informasi yang dilihat maupun yang dibaca di berbagai media yang ada. Dengan begitu, setiap individu maupun kelompok dapat menjadi filter berbagai informasi yang beredar di media sosial. Dari Kabupaten Malang, Yan Yan A.TV melaporkan.